Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalamu ala rasulullah Jumpa lagi dengan saya di Dung Angkasa Kali ini di mata kuliah epidemiologi Kita akan membahas 4 rancangan studi Apa saja ya, langsung saja kita lihat Ini yang akan kita bahas Pertama adalah case report Kemudian case series, cross-sectional study Dan juga ecological study Bahasanya akan sangat menarik sekali Karena dari setiap desain ini Kita akan berikan contoh-contohnya Kita langsung dengan Studi yang pertama ya Case report Case report atau case study Terdapat bahasa Indonesia ya tentunya Ada laporan kasus atau Hasil analisis medical record Yang ini merupakan Satu jenis studi epidemiologi Deskriptif Mengapa disebut deskriptif? Karena hanya berupa gambaran Kalian penyakit Atau kondisi khusus dari seorang pasien Studi ini menarik Jika kasus yang dibahas Ialah kasus yang unik Atau dengan komplikasi Atau kasus yang telah tangani dengan Penanganan biasa Tetapi ternyata tidak berhasil Jenis studi ini dianggap kurang-kurang nilai Karena berupa satu kasus saja Sehingga tidak dapat Dijeneralisir untuk populasi Tapi sebenarnya Berdasarkan histori atau sejarah Dari case report lah Akhirnya ditemukannya HIP atau HIP yang kita kenal sekarang Kita akan contohnya ya Seperti di samping ini Sebuah jurnal case report berjudul Preliminary Communication On Extensively Disseminated Calphosis Sarkoma In Young Homoseksual Men Yang dipublished oleh Jeffrey dan kawan-kawan Tahun 1981 Di jurnal The American Journal of Dermatopatology Yang merupakan upaya komunikasi Kinesian Yang simpel dari senaga medis Ya Pada kasus yang mereka temui Pada laporannya Mereka menggambarkan Pria yang homoseksual Mengalami samping atau kakak Pada kulit Dan penyakit lainnya Sebelum mereka meninggal Padahal usianya Masih tergolong muda Kemudian Komunikasi ini menjadi Viral Ya Dan menginisiasi penelitian Lebih mendalam Sehingga Body of Knowledge Ya Terbentuk bahwa Penyebab kematian Pada kasus yang serupa Ialah sebuah virus Yang saat ini kita kenal Sebagai HIV AIDS Akhirnya diketahui bahwa Karena imunitas yang menurun Menyebabkan penyakit Yang harusnya tidak muncul Pada usia orang muda Dan menyebabkan kematian Pandemi COVID-19 Yang saat ini kita hadapi bersama ya Itu juga bermula dari Case Report Yang lebih detailnya Case Report A Cluster of Case of Pneumonia Atau beberapa mengatakan A Cluster of Pneumonia Pneumonia of Unown Origin Di Wuhan, China Desember 2019 lalu Lalu diikuti Case Report di beberapa Negara lainnya Ya Dapis kita lihat disini Rangkaian-rangkaian Case Report Untuk mengetahui kegunaan dari Case Report ini Yuk kita coba lihat Detail dari beberapa Case Report COVID-19 Ini dia Kalau kita lihat Di judulnya Jelas tertulis A Case Report Dan afraknya menggambarkan Kejadian seorang anak usia 9 tahun Di diagnosis COVID-19 Padahal hasil Computed Tomography Atau CT Pada dadanya Atau chest Itu negatif Kesakitan yang dialami Kemudian diklasifikasikan Sebagai kejadian yang sedang Atau mild Tetapi tetap diisolasi Atau kalatina Agar tidak menginfeksi Orang lain Apa yang lebih kita pelajari Dari Case Report ini Kursus ini bisa jadi Beberapa tahapan Awal dari penyakit Masih ingat Natural History of Disease Di bahasan kita Yang sebelumnya Bisa jadi Si anak belum menunjukkan Gejala yang dikenali Sedangkan virus Sudah ada dalam tubuhnya Atau kita kenal Sebagai tahapan Subklinis Atau Supaya lebih Tahu Kegunaan dari Case Report Kita coba lihat Contoh Case Report yang lainnya Seperti ini Nah ini sangat menarik sekali ya Saya Sarankan teman-teman Download Linknya ada di deskripsi Karena di Case Report ini Informasi tentang perawatan medis Dari hasil cek fisik Lab Diagnosis medis Treatment medis yang diberikan Dan kesuksesan perawatan Dijelaskan Detail sekali Seperti di gambar berikut ini Kita bisa melihat Detail per hari Yang terjadi pada pasien Dari sign and symptoms Dan juga pengobatan Dan sebagainya Yang terjadi pada pasien Kasus ini Menjadi unik ya Karena selain si pasien Terkenal COVID-19 Ternyata dia juga Mengalami Multiple Myeloma Apa itu Multiple Myeloma Yaitu sebuah jenis kanker Yang menyerang sel plasma Di sum-sum tulang Nah jadi Case Reportnya Sangat menarik sekali Ya Dan Itu adalah contoh Case Report Di bidang Infectious Disease Sekarang kita coba lihat Di bidang kita sendiri Di bidang gizi Sebuah Case Report Yang ditulis oleh Budi Arifianto Di puskesmasan labuhan Maringgai Lampung Timur Dia menjelaskan Tentang penemuan Kasus seorang anak Usia 2 tahun Yang mengalami Thalassemia Dan juga mengalami Masalah gizi Ya Yaitu Gizi buruk Mudnutrition Singkatnya Kita dapat lihat Di sini Perjalanan sebelum masuk Rumah sakit Nah kalau kita lebih detail di sini Bagian perjalanan sebelum masuk rumah sakit Hasil lab Dan juga diagnosisnya Dan juga progres penyakitnya Dan treatment gizi Yang diberikan Misalnya Di sini ya Kalau kita bisa lihat Dan pemberian mineral mix Dan juga PRT Kasus ini menjadi unik Karena Kompleksnya ya Si Masalah yang dihadapi Yaitu Thalassemia Dan juga ada faktor sosial ekonomi keluarga Dan Case Report ini Kawan-kawan Itu dijelaskan Bagaimana kondisi keluarga Dan juga bagian kondisi kepercayaan Si Orang tua Dan bagaimana juga Mereka Pertama kali ya Menyadari bahwa Anaknya mengeluarkan masalah Gizi Jadi menarik sekali Silahkan download Linknya ada di deskripsi Kasus lain Nah kita coba lihat Kasus lain yang dibilang Gizi ya Case Report dibilang Gizi Yaitu tulisan dari Data Harry dan kawan-kawan Dari UK Kasusnya Gizi buruk Tetapi Yang membuat menarik Yaitu adalah Kompleksitasnya Karena ada Vericardial Effusion Kamu-tahuan Tahu gak Apa itu Vericardial Effusion Ya Vericardial Effusion ini Adalah Penumpukan cairan Dalam ruang Antara Vericardium Yaitu Dua lapis Selaput tipis Yang menyelubungi Jantung Dalam keadaan normal Ruang di antara Kedua jaringan Vericardium ini Beri cairan kuning jernih Dan mungkin Sebanyak Dua hingga Tiga sendok makan Yang berfungsi Membuat jantung Bergerak Lebih mudah Tapi pada Kasus ini Cairannya bisa 100 ml Atau bahkan Bisa lebih dari 2 liter Dan tentu saja Kalian ini Sangat Mematikan Yang sangat Mengancam Jiwa Pasien Ringkasnya Kita bisa lihat Informasi disini Mengenai perjalanan Sebelum masuk rumah sakit Assessmentnya Kita bisa lihat Di kasus ini Melakukan Dietary History Dan hasil Assessment gizinya Dan penanganan Di bedang gizi Selama dan setelah Faser kritis Dilewati Informasi ini Sangat berguna Sekali untuk Meningkatkan Kapasitas Dan pengalaman Teman-teman Yang bekerja di klinik Dalam penanganan Kasus yang serupa Apalagi Jika kasus Dengan karakteristik Yang sama Itu dikumpulkan Sehingga menjadi Case Series Atau serial Kasus-kasus Yang dapat dipelajari Lebih detail Tentang Best practice Dalam menangani Kasus tersebut Bahkan ya Kawan-kawan Di antara kegunaan lain Dari case report Ataupun Case series Ialah dapat menjadi Bahan edukasi Bagi pasien Misalnya Dapat menjadi Motivasi Ini si klinisian Atau misalkan Dalam hal ini Dietitian Dapat memberikan Motivasi pada Si pasien Bahwa Cara penanganan Seperti ini Sudah terbukti Ampuh Dan itu akan Tentu saja Membuat pasien Akan lebih percaya Dan mau bekerjasama Dalam pengobatannya Ups Ternyata Saya sudah mention Case series Yang merupakan Studi Rancangan Yang akan kita bahas Selanjutnya Langsung aja Kita bahas Apa itu Case series Case series adalah Lebih detail Kita cukup Menunjukkan saja Bagaimana Case series itu Pada judulnya Teman-teman Lihat Case series Kejadian Covid-19 Di Eropa Dan juga Berikutnya Kita lihat Case series Di bidang gizi Yaitu Pada pasien Yang mengalami Patah tulang Dan untuk Detailnya Silahkan dibaca Dan di download Artikelnya Yang ada Di deskripsi Channel ini Wah Panjang sekali Bahasan Case Report Dan juga Case series Tapi Kita jadi belajar Tapi kita jadi Belajar Bagaimana Awal mulanya Ditemukannya Natural history of disease Untuk penyakit infeksi Dan cara penanganan Kasus-kasus Yang Serupa Untuk penyakit Infeksi Maupun non infeksi Sekarang Kita masuk Ke Studi yang Ketiga Yaitu Cross sectional Study Cross sectional Study Dalam bahasa Indonesia Disebut Study putong lintang Termasuk Descriptive G Menyajikan Distribusi Frekuensi Dan dapat Menjadi Analitik Ya Jika ada Hipotesis Yang diikuti Dengan Uji Inferensial Atau Uji Statistik Ya Keras Teritik Dari Studi Ini Ialah Penelitian Unit Individu Pengumpulan Data Dilakukan Lebih Sistematis Dengan Metodologi Yang Lebih Reliable Dibandingkan Dengan Case Report Ataupun Case Series Yang Tergantung Dari Data Yang Ada Artinya Case Report Beda Penanganan Ya Dengan Metodologi Yang Berbeda Beda Tapi Kalau Yang Coseksional Ini Metodologinya Lebih Reliable Jika Dari Segi Kegunaan Untuk Sediputang Lintang Descriptive Dapat Memberikan Informasi Mengenai Revolensi Penyakit Sedangkan Untuk Yang Bersifat Analitik Dapat Mengamati Faktor Resiko Atau Exposure Dan Penyakit Outcome Secara Bersamaan Atau Istilahnya Snapshot Sehingga Dikatakan Faktor Resiko Berkaitan Dengan Outcome Yang Diteliti Contoh Sediput Descriptive Dapat Dili Di Samping Ini Pada Laporan Di Samping Ini Yang Merupakan Sebuah Survei Menunjukkan Status Vitamin D Pada Orang Dewasa Di New Zealand Terdapat Kita Lihat Di Laporannya Bahwa 68,1% Atau Majority Atau Sebagian Besar Dari Penduduk Dewasa Mengalami Defisiensi Vitamin D Ini Termasuk Potong Lintang Atau Jenis Yang Paling Kita Kenal Sebagai Survei Jadi Dari Banyak Potong Lintang Disini Dapat Kita Lihat Manfaat Paling Jelas Dari Survei Ini Diketahuinya Gambaran Atau Situasi Masalah Di Dalam Hal Ini Yaitu Diketahuinya Besar Masalah Kekurangan Vitamin D Pada Penduduk Dewasa Di New Zealand Coba Kita Lihat Contoh Lainnya Untuk Perseksional Sadi Ini Adalah Bar Chart Yang Diambil Dari Hasil Diskesitas 2013 Tentang Kecenderungan Indikator Status Iodium Dan Disini Sample Ini Adalah 6 Anak Usia 6-12 Tahun Pada Hasil Diskesitas 2013 Ini Disandingkan Dengan Data Yang 2007 Untuk Memperlihatkan Perbedaan Antar Survei Hasil Menunjukkan Gambaran Masalah Status Iodium Yaitu Frevalensi Kekurangan Iodium Pada Anak Usia Sekolah Di Tahun 2013 Lebih Tinggi Dimandingkan Yang 2007 Tetapi Kawan Kawan Resusitas Bukanlah Survei Yang Sederhana Karena Resusitas Menggunakan Metode Sampling Dua Tahap Yang Berserata Dan Tentunya Menjadi Kompleks Intinya Sampling Yang Dilakukan Itu Berupaya Untuk Mendapatkan Sample Yang Representatif Lalu Bagaimana Contoh Studi Potong Lintang Yang Analitik Nah Dengan Menggunakan Data Yang Sama Yang Di Barchart Ini Kita Akan Melihat Contoh Studi Analitik Status Iodium Pada Anak Usia 6-12 Tahun Ini Datanya Hasil Pelitian Karya Nurul Latifah Dan Sri Sumarne Ini Diterbitkan Pada Jurnal Berkala Epidemiologi Tahun 2018 Lalu Mereka Membahas Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Iodium Pada Anak Usia 6-12 Tahun Di Indonesia Dengan Cara Menganalisis Data Sekunder Yaitu Hasil 2013 Pada Penelitian Analitik Ini Bukan Frevalensi Diharapkan Tetapi Faktor Apa Yang Menjadi Faling Berkaitan Secara Statistik Terhadap Satis Di Manak Sekolah Teman-teman Dapat Lihat Faktor Yang Berkaitan Alat Jenis Kelamin Pendidikan Dan Pekerjaan Dari Orang Tua Kita Coba Lihat Bentuk Lain Dari Bentuk Lainnya Ada Tiga Yang Paling Kita Kenal Nutrition Survey Nutrition Surveillance Nutrition Screening Apa Saja Perbedaan Dari Ketiganya Nutrition Surveillance Untuk Menurvei Status Gizi Antropometri Biochemical Clinical Dan Datery Assessment Dilakukan Surveillance Nutrition Surveillance Nutrition Surveillance Kata Surveillance Berasal Dari Surveyor Dari Perancis Dari Bahasa Perancis Yang Artinya Great Attention Pada Surveillance Dikumpulkan Informasi Lebih Detail Terkait Masalah Gizi Untuk Kemudian Dari Informasi Yang Diketahui Dialokasikan Sumber Daya Untuk Mengatasi Masalah Gizi Yang Dihadapi Oleh Pelompok Tersebut Pengamatan Pada Nutrition Surveillance Dilakukan Secara Terus Menerus Situasi Normal Situasi Darurat Pada Kelompok Yang Sudah Ditentukan Bagaimana Dengan Nutrition Screening Screening Penapisan Merupakan Upaya Yang Cepat Dan Sederhana Untuk Mendeteksi Orang Dengan Masalah Gizi Misalkan Contohnya Lila Ini Satu Contoh Screening Lila Beresiko Kurang Energi Kronis Atau KEK Nah Orang Menyakakan Beresiko Ini Tidak Setah Mertaya Langsung Menjadi Di Diagnosis KEK Tapi Perlu Dikaji Lebih Lanjut Dengan Indikator Yang Lainnya Jadi Itulah Kegunaan Dari Nutrition Screening Yang Juga Bagian Dari Correctional Study Kita Langsung Masuk Sekarang Ke Ecological Study Jika Tiga Studi Sebelum Yaitu Case Report Case Area Dan Juga Cross Actional Study Unit Penelitian Individu Ecological Study Unit Penelitian Populasi Populasi Disini Didefinisikan Dengan Batas Geografi Atau Negara Lebih Tepatnya Disini Populasi Dari Data Yang Ada Dikaitkan Dengan Frekuensi Penyakit Dengan Faktor Risiko Yang Berkaitan Hmm Bingung Langsung Kita Lihat Contohnya Di gambar Berikut Menunjukkan Kaitan Asupan Lemak Yang Dinyatakan Dengan Persen Kontribusi Energi Dari Lemak Dan Tingkat Kematian Akibat Kanker Poyudara Per 100.000 Penduduk Terlihat Disini Korelasi Positif Semakin Tinggi Asupan Lemak Semakin Tinggi Kematian Akibat Si Kanker Tadi Contoh Lainya Kita Lihat Konsumsi Daging Dengan Kanker Kolon Terlihat Jika Pada Gambar Ini Tingkat Kematian Yang Semakin Tinggi Seiring Dengan Konsumsi Daging Pada Studi Ini Sebenarnya Atau Sebenarnya Datanya Dapat Dari Mana Pada Studi Ini Peneliti Menggunakan Data Sekunder Yang Berbeda Antara Dataset Konsumsi Dan Dataset Insiden Kejadian Penyakit Kolon Kemudian Dianalisis Secara Statistik Tentu Validitas Hubungan Antara Paparan Dua Pertama Tidak Match Antara Exposure Dan Outcome Dalam Epidemiologi Untuk Sebuah Exposure Atau Paparan Menyebabkan Dampak Penyakit Atau Outcome Pada Individu Si Exposure Dan Penyakit Mesti Terjadi Pada Orang Yang Sama Tetapi Pada Jini Studi Ini Tidak Ada Data Individu Sehingga Tidak Dapat Dipastikan Dengan Jelas Orang Dengan Penyakit Kanker Konsumsi Daging Bisa Jadi Akibat Konsumsi Lainnya Hal Semacam Disebut Sebagai Ecological Bias Alasan Kedua Tidak Kontrol Faktor Confounding Karena Data Konsumsi Daging Dan Data Insiden Kanker Diambil Dari Dua Dataset Nasional Yang Berbeda Tentu Tidak Diketahui Cara Kontrol Dari Faktor Perancu Tidak Jelas Cara Pengelola Daging Yang Dikonsumsi Karena Bisa Jadi Memang Ada Populasi Di Suatu Negara Tinggi Konsumsi Daging Tetapi Pengelola Baik Dan Hal Ini Misalkan Tidak Dibakar Atau Diimbangi Dengan Konsumsi Salur Dan Buah Yang Baik Dan Itu Tidak Ada Informasinya Dan Dapat Dikontrol Dalam Studi Ini Nah Walaupun Begitu Ya Walaupun Validatis Rendah Studi Ini Dapat Menstimulasi Penelitian Yang Lebih Mendalam Nah Demikianlah Bahasan Sediprimulasi Dasar Ya Sebagai Penutup Ada Quiz Buat Kalian Semua Silahkan Dijawab Ya Quiznya Dapat Di Sini Dan Jawaban Silahkan Langsung Di Kolom Channel Terima kasih Atas Selatih Assalamualaikum Walaupun 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 Sini 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 Sini